Pukulan Naga Sakti Jilid 3 Begitulah, sambil menghalangi jalan pergi Tieng Khi, ujarnya, perkampungan Ki Hian San Cheng adalah tempat berkumpulnya orang-orang kenamaan dalam dunia persilatan, sekalipun Ti Chiang Bun Jin adalah seorang ketua dari Tian Liong Pei, namun perkampungan kami pun tidak ingin merusak kewibawaan kami sehingga dijadikan bahan gurawan orang di kemudian hari, maaf, Jalan di sini tidak tembus, silahkan pulang saja ke rumah demi menjunjung nama baik perguruan Tian Liong Pei setelah berada dalam keadaan begini tiada pilihan lain baginya kecuali bertahan terus Dengan wajah serius katanya kemudian, Sang Koan Sau Hiap Benarkah kau tidak memperkenakan aku untuk masuk ke dalam sambil berkata dengan langkah lebar dia melanjutkannya maju ke depan Sang Koan Beng segera menarik sikap cengar-cengirnya, dengan wajah serius katanya pula, kalau Toh Ti Chiang Bun Jin begitu tak tahu diri, terpaksa aku harus membuat dosa kepada Musraya berkata, dengan jurus Liu Soat Hang San, awan mengalir menyelimut di bukit Dia menciptakan selapis bayangan telapak tangan yang rapat untuk menyerang tubuh bagian atas TNKHI Jurusan serangan tersebut merupakan jurus yang sangat tangguh dari ilmu pukulan kilat Huan Im Huye Uca PWE Kuai Jiu yang paling diandalkan perkampungan Ki Hian San Cheng Sang Koan Beng agak keder oleh nama besar ketua Tian Liyong Pei, kuatir perbuatannya akan menurunkan gengsi perkampungan Ki Hian San Cheng di mata umum Maka begitu turun tangan dia lantas menyerang dengan menggunakan jurus serangan yang paling tangguh Sungguh kasihan TNKHI yang memiliki tenaga dalam siantian buhek Jigi Sien Cheng yang sempurna itu, di dalam menghadapi serangan lawan, dia hanya memiliki tiga jurus ilmu pukulan Tian Liyong Chiang Hoat, tiga jurus ilmu jari Tian Liyong Chi Hoat, tiga jurus ilmu pedang Tian Liyong Tiam Hoat dan tiga jurus ilmu pukulan Tian Liyong Kun Hoat yang diwariskan Tian Liyong Su Xiang kepadanya Sekalipun tiga kali empat dua belas jurus ilmu sakti dari partai Tian Liyong Pei, yang dimilikinya itu merupakan inti kekuatan dari ilmu aliran Tian Liyong Pei akan tetapi dengan kematangan yang terbatas itu secara otomatis kekuatan yang terpancar keluar dari serangan itu pun sangat terbatas sekali Dengan perkataan lain, seandainya dia yang membuka serangan lebih dulu, baik dalam ilmu telapak tangan, ilmu jari, ilmu pedang maupun ilmu pukulan dalam waktu singkat dia bisa lepaskan serangan yang mahadasyar ibaratnya kehebatan Tian Kau Kim Tapi jika muslu menyerang duluan maka kedua belas jurus ilmu sakti yang dimilikinya itu akan berubah menjadi satu jurus, jurus serangan yang sama sekali tak ada faedahnya Sebab jurus-jurus serangan itu dipelajarinya secara mendesak, apalagi tiada berpengalaman dalam menghadapi pertarungan, otomatis dia tak bisa melakukannya dengan matang Dalam pada itu, Sang Kuan Beng telah memandang terlampau tinggi akan kehebatan musuhnya, begitu turun tangan di alantes menyerang dengan jurus perguruannya yang paling hebat Bagaimana mungkin ia mampu untuk menghadapinya? Terasa bayangan telapak tangan menyelimuti seluruh angkasa dan menekan ke atas batok kepalanya, dengan gugup dia segera melompat mundur ke belakang Sang Kuan Beng tertawa bangga, sambil menarik kembali serangannya ia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 ternyata ilmu silat Tian Leong Pe tak lebih cuma begitu-begitu saja Ciyang Bun Jin mungkin terlalu awal bagimu untuk berkelana dalam dunia persilatan, silahkan, silahkan Kami tak akan mengantar lebih jauh lagi ucapan itu penuh dengan ada ejekan sindiran amat tak sedap untuk ditangkap dengan pendengaran TNKHI segera merasakan darah panas dalam tubuhnya mendidih, tak terlukiskan kemarahan yang berkobar dalam dadanya, segera membentaknya keras-keras Baik, aku akan persilahkan kau untuk menyaksikan kelihayan dari ilmu silat Tian Leong Pe kami Dengan menghimpun 12 bagian tenaga dalamnya, dia mengangkat telapak tangannya ke udara Kemudian dengan jurus lak lengkesan, lak teng membuka gunung, suatu jurus tangguh dalam Tian Leong Chiang Hoat Dia lepaskan sebuah pukulan dasait ke muka Jurus pukulan Tian Leong Chiang Hoat yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini sungguh luar biasa hebatnya Mau tak mau sang keandeng harus berkelit juga tanpa berani menangkis atau menyambut secara keras lawan keras Secara beruntun TNKHI melepaskan kembali serangan-serangannya dengan jurus Jit Pei Tiong Tian Matahari di tengah angkasa dan Hun Im Ki Guat, memisah awan meraih rembulan Sang Kuan Beng terdesak hebat, dengan jantung berdebar karena kaget bercampur terkesiap buru-buru ia gunakan Giyok Yan Sin Hoat Ilmu gerakan tubuh burung Walet Kemala, untuk berkelit sambil menyelamatkan diri Selewatnya tiga gebrakan, TNKHI segera menghentikan serangannya dengan wajah serius Dia berkata, Sau Hiap, bagaimanakah pandanganmu terhadapan ilmu pukulan Tian Leong Chi Yang Hoat Padahal selewatnya tiga jurus serangan itu, dia tak sanggup untuk melanjutkan kembali serangannya Terpaksa ia harus menghentikannya sampai di sana Tentu saja Sang Kuan Beng tak menduga sampai ke situ, setelah menghindari ketiga jurus serangan berantai dari TNKHI tadi Ia, sudah bermandik keringat karena kaget bercampur terkesiap Disangkanya TNKHI benar-benar berilmu tinggi, untuk sesaatnya lamanya dia menjadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Sang Kuan Gi khawatir keponakannya menderita kerugian, dengan cepat ia melompat ke muka seraya berseru TNKHI yang bunjin tenaga dalammu memang cukup sempurna Jelas keponakanku bukan tandingan Aku yang tak becus bersedia untuk memohon beberapa petunjuk darimu setelah mendapat pengalaman yang cukup pahit tadi TNKHI sadar jika musuh sampai menyerang lebih dulu, maka dia pasti akan dibikin keteter hebat dan kehilangan muka Maka dia sengaja tertawa nyaring, kemudian katanya, kalau memang Sang Kuan Tai Hia punya minat untuk bermain-main Baiklah akanku pertunjukkan tiga jurus TNKHI kami begitu selesai berkata dia lantas melepaskan tiga totokan berantai dengan jurus TNKHI, menuding langit mendayung bumi, kuih Seng Tiam Goan, bintang kejora menotok pusat, serta TNKHI, panah panjang menembusawan Sang Kuan Gi adalah seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan, pengalamannya luas dan pengetahuannya matang Ia segera merasakan betapa dasyatnya ketiga jurus serangan Tian Leong Chi Hoa tersebut, tentu saja ia merasa kuat untuk membendungnya Untung saja TNKHI belum cukup berpengalaman, serangannya juga belum bisa digunakan secara matang Maka dari itu kendatip pun ia merasa agak payah, toh masih sanggup membendungnya Ketika tiga jurus serangan jarinya sudah lewat tanpa menghasilkan apa-apa, terpaksa TNKHI harus menarik kembali serangannya dengan perasaan kaget Ternyata Sang Kuan Tai Hiyak betul-betul berilmu tinggi, serunya sebagaimana yang telah ku katakan lagi tadi Selewatnya tiga gebrakan, aku tak akan melancarkan serangan kembali, jika hanya menerima tanpa membalas itu namanya kurang sopan Kata Sang Kuan Gi, aku pun ingin sekali minta beberapa petunjuk dari T.C. yang bunjin aduh celaka pekek TNKHI setelah mendengar perkataan itu Tapi keadaan sudah meruncing ibaratnya anak panah sudah di atas busur, mau tak mau dengan keraskan kepala dia harus berkata Aku ingin sekali cepat-cepat menghadiri pertemuan biar di lain waktu saja, aku akan minta petunjuk lagi dari Sang Kuan Tai Hiyak Sang Kuan Gi segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah T.C. yang bunjin tak perlu tergesa-gesa, partai ada tidak termasuk dalam undangan Jangan khawatir ketidakhadiranmu tak berakal sampai mempengaruhi situasi dalam dunia persilatan Menurut pendapatku, kesempatan baik Semacam ini sukar ditemukan, kenapa kita mesti menyianyikan denga begitu saja berbicara sampai di situ Tanpa menunggu persetujuan dari TNKHI lagi, dia berseru lebih jauh Silahkan, aku akan melancarkan serangan lebih dulu Telapak tangannya segera diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat ke atas lengan kiri TNKHI Ketika dilihatnya suatu pertarungan sudah tak bisa dihindari lagi Terpaksa TNKHI menyongsong serangan itu dengan jurus Cipian Hwatee Menunjuk langit mendayung bumi Sang Kuan Gi tertawa ringan dari serangan pukulan dia merubah ancamannya menjadi serangan cengkaraman Lengannya diturunkan ke bawah diimbangi tekukan pinggang, di mana jari tangannya menyambar Berait jubah panjang berwarna biru yang dipakai TNKHI sudah tersambar sehingga robek sebagian besar Sementara tubuhnya juga kena didesak mudur sejauh lima langkah lebih Sang Kuan Gi tidak membiarkan musuhnya kabur begitu saja Berhasil dengan serangannya yang pertama dia mendesak lebih jauh Lagi-lagi sebuah pukulan menghajar di atas paha pemuda itu Untung saja TNKHI cukup sadar kalau dalam jurus serangan dia masih kalah jauh Dibandingkan dengan Sang Kuan Gi maka hawa sakti siantian buhek ji gi sin keng Yang dimilikinya telah disalurkan untuk melindungi badan Selain itu, bagaimanapun juga Sang Kuan Gi terhitung juga seorang anggota dari suatu perguruan kenamaan Betul ia berhasrat untuk merobohkan musuhnya tapi bukan berarti hendak melukainya Maka ia tidak menggunakan segenap tenaga yang dia miliki Walaupun begitu serangan itu cukup membuat kuda-kuda TNKHI menjadi tergempur dan secara beruntun mundur sejauh tiga Langkah ke belakang dengan sempoyongan, untung saja ia tak sampai jatuh terduduk di tanah Dalam pada itu, Sang Kuan Gi sendiri pun merasa sangat terkejut setelah pukulannya mampir di atas paha TNKHI Ia merasakan munculnya suatu tenaga pantulan maha dasyat dari paha si anak muda itu yang membuat telapak tangannya bergetar keras dan kesemutan Sang Kuan Gi cukup punya nama di dalam dunia persilatan Kepandaian silat yang dimiliki tentu saja bukan sembelarangan dan otomatis dia cukup mampu untuk menilai kemampuan orang Sekalipun serangan yang barusan dilancarkan berhasil mendesak mundur TNKHI sejauh tiga langkah Sebaliknya dia malah tak berani memandang enteng si anak muda itu Dianggapnya pemuda itu masih kurang hapal dengan jurus serangan yang dimilikinya Maka dia agak rugi bila terjadi pertarungan Namun soal tenaga dalam sungguh merupakan seorang jagoan yang tangguh Segera timbulah keinginannya untuk beradu tenaga dalam dengan musuhnya itu Sambil mengacungkan jempolnya, dia berseru dengan lantang Tici yang bunjin, sungguh amat sempurna tenaga dalam Bagaimana kalau kita saling beradu tenaga sebanyak tiga gebrakan ketika jubahnya kena tersambar sampai robek tadi TNKHI sudah merasa tak senang hati Apalagi sesudah dipaksa mundur sejauh tiga langkah Api amarahnya sudah makin berkobar Maka ketika mendengar tantangan tersebut Tanpa pikir panjang lagi dia menyahut dengan wajah sedingin es Aku akan melayani keinginamu dengan cepat tenaga Dalam siantian buhek Jigi Sienkeng yang dimilikinya dihimpun mencapai 12 bagian Ia sudah bertekad untuk beradu kekuatan dengan musuhnya itu Sang Kuan Gi mengawasi terus lawannya itu dengan seksama Ketika dilihatnya hawa sakti TNKHI sudah terhimpun dan wajahnya berubah menjadi serius Ia semakin tak berani memandang enteng lawannya Buru-buru dia pun menghimpun tenaga dalamnya mencapai 12 bagian pula Tampaknya dua ekor harimau segera akan bertarung Sudah barang tentu akibatnya akan fatal sekali Di saat yang amat kritis inilah Tiba-tiba dari luar pintu perkampungan berkumandang suara gelap tertawa yang amat ngering TNKHI segera berpaling Tampak tiga orang Tosu sedang berjalan mendekat dengan langkah lebar Seorang berjalan di muka sedang dua orang lainnya mengikuti dari belakang Tosu yang berjalan di paling memuka merupakan Tosu berusia 70 tahunan Rambutnya telah berubah tapi wajahnya ramah dan lembut Dialah yang memperdengarkan gelap tertawa nyaring tadi Dua orang Tosu yang mengikuti di belakangnya itu telah berusia di atas 60 pedang antik tersoran di punggung dengan gaya yang lembut Cukup memberikan kesan baik bagi siapapun yang melihatnya TNKHI tidak kenal dengan ketiga orang Tosu tapi setelah menjumpai sikap mereka yang anggun tapi ramah itu Serta merta dia membuyarkan tenaga dalamnya dan berdiri termenung di situ Sang Kuan Gi tampak sangat terkejut dengan wajah merah jengah buru-buru ia maju menyambut Katanya sambil memberi hormat Boampu Sang Kuan Gi menyongsong kedatangan dari lociampu Tosu tua yang berjalan di muka itu tertawa ramah Sahutnya, sausicu tak perlu banyak esungkan Rupanya kedatangan pinsel bukan pada saatnya sehingga mengganggu kesenangan kalian Sementara berbicara, dengan sorot matanya yang tajam dia awasi wajah TNKHI Mula-mula keningnya tampak berkerut, menyusul kemudian terlintas rasa kaget di wajahnya Dengan perasaan tercengang dia menegur, sau hiap menggembol pedang sakti Tian Leong Pei Kim Kiam Tolong tanya apa hubunganmu dengan Tian Leong Pei Bolehkah aku mengetahuinya sekalipun ada ucapannya lembut dan ramah Akan tetapi di balik keramahan itu justru terkandung sesuatu kekuatan yang membuat orang tak dapat menampik permintaannya Dengan serius TNKHI menjawab, Bu An, sebenarnya dia hendak membahasai dirinya sebagai Bu Am Pu Tapi ketika teringat olehnya bahwa sebagai seorang Chiang Bun Jin dari partai Tian Leong Pei Dia seharusnya mempunyai kedudukan pula dalam dunia persilatan Maka segera mengurungkan niatnya itu, dia tak ingin akibat dari sebutan itu berakibat tercemarnya nama baik Tian Leong Pei Maka dia segera menjawab, Aku TNKHI adalah Chiang Bun Jin angkatan kesebelas dari Tian Leong Pei Entah siapakah nama To Tiang? Apakah aku pun boleh mengetahuinya? Tanda tanya ketika Tosutua itu menyaksikan TNKHI sama sekali tidak mengetahui gelarnya Meski ia merasa pengetahuan yang dimiliki Chiang Bun Jin dari Tian Leong Pei ini terlalu cetek, namun ia tak sampai merasa gusar, sesudah tertawa hambar sahutnya Pinto adalah kenghian berasal dari Butong Pei Kemudian sambil menuding ke arah dua orang Tosu pengiringnya dia melanjutkan Kedua orang ini adalah Sute Pinto yang seorang bernama Keng Ik sedangkan yang lain bernama Keng Leng Sekalipun TNKHI belum memiliki pengalaman dalam dunia persilatan, bukan berarti kenghian to Tiang itu Chiang Bun Jin dari Partai Butong Pei pun tidak dikenalinya Mendengar ucapan tersebut, dia menjadi amat terperanjat Buru-buru dia menjurah, kemudian katanya, aku masih muda dan cetek pengalaman di dalam dunia persilatan Bila tidak mengenali akan kehadiran Chiang Bun Jin dari Butong Pei, harapkah suka memaafkan Selain daripada itu dalam hati kecilnya juga segera timbul suatu perasaan Bagaimanapun juga dia sendiri adalah seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan dalam dunia persilatan Bila dibandingkan maka kedudukan mereka adalah berimbang dan tiada yang lebih tinggi dan tiada pula yang lebih rendah Akan tetapi sesudah menyaksikan sikap hormat pihak Chiang San Cheng terhadap Keng Hian Toti yang kemudian dibandingkan dengan sikap sinis pihak lawan terhadap dirinya Segera timbul perasaan sedih dan malu di hati kecilnya Pikir punya pikir tanpa terasa ia menjadi melamun sendiri sehingga berdiri termangu Keng Hian Toti yang sebagai seorang Chiang Bun Jin dari Butong Pei tentu saja memiliki pengalaman yang cukup luas Sesudah menyaksikan sikap-sikap TNKHI macam orang yang kehilangan sukma itu Dengan cepat dia dapat memahami perasaan orang Maka sambil tersenyum segera ujarnya menukas lamunan dari si anak muda itu Bolehkah aku tahu apa hubungan Chiang Bun Jin dengan Keng Tian Giyo Echu Tilo Chiampu? Dia adalah mendiang kakeku sahut TNKHI dengan sikap yang hormat kembali Mencorong sinar tajam dari balik matu Keng Hian Toti yang Chiang Bun Jin dari Butong Pei itu sambil menggenggam tangan si anak muda itu Katanya dengan gembira, oh 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 Jadi T. Chiang Bun Jin adalah keturunannya Tak heran kalau kegagahanmu jauh berbeda daripada manusia-manusia lainnya lagi pula berbakat Dan memiliki kecerdasan yang luar biasa Kemunculan Chiang Bun Jin sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi umata persilatannya Pada umumnya oleh perkataan dari Butong Chiang Bun Jin itu TNKHI merasakan semangat dalam tubuhnya serasa berkobar kembali Dengan suara lantang di alantas berseru Tian Leong Pei sebagai sesama anggota dunia persilatan Sudah merasa berkewajiban untuk bersama-sama dengan anggota dunia persilatan lainnya Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi kita semua Ketua dari Butong Pei itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Pintso bisa berkenalan dengan manusia semacam Ti Chiang Bun Jin tidak sia-siap perjalananku kali ini Kepada kedua orang sutenya yang berada di belakang sambil berpaling Dia lantas berkata lagi Tampaknya kemurungan serta kekhawatiran kita di masa lalu Cuma suatu kekhawatiran yang tanpa dasar Pendapat Chiang Bun Jin Su Heng memang tepat sekali Sute berdua pun berpendapat demikian Dengan serius Keng I dan Keng Ling Toti yang menjawab Dipuji-puji oleh tiga jago dari Butong Pei Ti Engkahi segera merasakan hatinya menjadi lega dan semangat kembali Tentu saja dia pun tidak terlalu teringat dengan peristiwa kecil yang tidak Menyenangkan hati tadi Setelah membenahi pakaiannya yang dirobek oleh Sang Kuan Gi tadi Dengan kepala terangkat dan dada dibusungkan dia berdiri gagah di situ Sekali lagi Keng Hian Toti yang ketua dari Butong Pei memperhatikan Ti Engkahi sekejap Kemudian sambil menepuk bahu pemuda itu katanya Chiang Bun Jin, silahkan Ti Engkahi segera mundur Selangkah seraya berkata Toti yang lebih tua sudah seharusnya berjalan duluan Chiang Bun Jin dari Butong Pei itu kembali tertawa terbahak-bahak serunya Chiang Bun Jin terlampau merendah Mari kita masuk bersama-sama tanda seru sambil tersenyum Ti Engkahi manggut-manggut Kemudian dengan mendampingi ketua dari Butong Pei itu mereka masuk bersama-sama ke dalam perkampungan Ki Hian San Cheng Tiba-tiba terdengar Sang Kuan Gi berteriak keras Ti Chiang Bun Jin sebelum mendapat persetujuan dari ayahku Harap kau menunggu dulu sebentar Ti Engkahi segera berkerut kening Dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Sang Kuan Gi Bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi niat tersebut kemudian diurungkan Keng Hian To Tiang Chiang Bun Jin dari Butong Pei telah berkata lebih dulu Apa sebabnya Tian Leong Pei tidak mendapat undangan Sang Kuan Gi agak tertegun Kemudian sahutnya dengan cepat Alasan sederhana sekali Apakah lo Chiang Pu tidak mengetahuinya Keng Hian To Tiang berpikir sejenak kemudian mengganggu Baik, kalau begitu anggap saja Ti Chiang Bun Jin sebagai tamu yang pintu undang Apakah Sang Kuan Tai Hiap bersedia untuk memberi muka kepada Ku Chiang Bun Jin dari Butong Pei ini Mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam dunia persilatan Setelah dia menampilkan diri untuk menanggung hal tersebut Sekalipun Sang Kuan Gi terhitung Su Cheng Chu Kepala kampung keempat dari perkampungan Ki Hian San Cheng Toh dia tak berani juga untuk mengatakan kata tidak Maka dengan mulut membungkam dia menyaksikan Ti NKHI beserta ketua dari Butong Pei itu berjalan masuk lewat pintu tengah Menanti bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap dari pandangan mata Dia baru mendesakan Kaikinya dan secepat kilat meluncur ke dalam ruang dan lenyap di pintu samping Dihantar oleh seseorang, Ti NKHI serta Keng Hiantoti yang sekalian diantar menerobosi sebuah ruangan tamu yang luas dan bisa menampung tamu sebanyak ratusan orang untuk menelusuri sebuah lorong sempit yang sempit dan memanjang Di ujung lorong tersebut terdapat sebuah pintu gerbang yang terbuat dari batu hijau Sepasang gelang tembaga yang bercahaya tajam masing-masing menempel di atas pintu besar yang terbuat dari batu hijau tersebut Penunjuk jalan itu segera mendekati pintu dan membunyikan gelang tembaga tersebut tiga kali panjang dan sekali pendek Sejenak kemudian pintu itu pun dibuka warang Dalam pintu terdapat sebaris undak-undakan batu yang menembus ke ruang bawah tanah Mereka segera menuruni anak tangga tersebut menuju ke bawah Di ujung tangga batu tadi kembali terdapat sepasang pintu baja yang besar sekali menghadang jalan pergi mereka Menyaksikan kesemuanya itu, Ti NKHI lantas berpikir Tak nyana kalau Sang Kuan Cheng Chu adalah seorang yang begini berhati-hati Cukup dilihat dari penjagaan di sini pun boleh dibilang cukup ketat Sementara dia masih berpikir, pintu baja itu sudah dibuka orang Sesudah melewati pintu baja itu sampailah mereka di dalam sebuah ruangan batu yang dua kaki lebarnya Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja bulat yang terbuat dari batu hijau Di sekelilingnya terjajar 24 buah kursi kebesaran Kurang lebih sudah ada 15 orang jago persilatan yang hadir di sana Ketika semua jago yang hadir di dalam ruangan itu menyaksikan kemunculan Keng Hianto Tiang, ketua dari partai Butong berjalan masuk ke dalam ruangan Serem tak orang-orang itu bangkit berdiri dan menyambut kedatangannya dengan sikap yang hormat Pada kursi tuan rumah berdiri seorang kakek berwajah merah enak memakai jubah lebar berwarna kuning telur Tak usah ditanya lagi orang itu bukan lain adalah lo Cheng Chu dari perkampungan Ki Hian San Cheng Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong adanya Yang lebih mengherankan lagi, ternyata Sang Kuan Gi sudah sampai di dalam ruangan itu lebih duluan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera tertawa nyaring serunya Kehadiran Chiang Bun Jin di tempat kami ini sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami Siow Teh Keng Hianto Tiang tertawa, lalu katanya Sudah lama Pinto tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi Kebetulan hari ini kutemukan seorang pendatang baru dari dunia persilatan Dia adalah Tian Leong Chiang Bun Jin Ti Siow Hiap adanya Jika kedatangannya agak lancang, harap kau jangan menjadi marah Dengan sikap yang amat menghormati engkahi segera memberi hormat Kemudian katanya, aku tiengkahi dari Tian Leong Pei merasa sangat beruntung sekali bisa berkenalan dengan Sang Kuan Cheng Chu Di balik senyuman yang menghiasi wajah Chang Cheong Sin Kiam segera terlintas perasaan marah dan tak senang hati Ia mendengus dingin dan menunjukkan sikap seperti tak senang atas kehadirannya di situ Tiengkahi yang diperlakukan orang secara dingin terpaksa harus menahan diri Sebab dia tahu nama perguruannya selama ini memang tidak mengembirakan Sementara dia masih murung, tiba-tiba terdengar Teng Hianto Tiang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara Sebetulnya Sang Kuan Loji adalah seorang manusia yang berdarah panas Satu-satunya kelemahan yang dimilikinya adalah terlalu angkuh dan tinggi hati Dia suka mencari muka dan nama Kedatangan Tilote tanpa membawa surat undang itu sudah pasti telah dilaporkan orang kepadanya Maka dengan dasar pikirnya yang sempit, ia menjadi tak senang hati Semoga saja Lo Teh mau memikirkan keadaan dunia persilatan dengan tidak mempersoalkan hal itu Tenaga dalam yang dimiliki Tiengkahi masih belum cukup sempurna Ia belum dapat mengemukakan maksud hatinya lewat ilmu menyampaikan suara Maka dia hanya tersenyum saja terhadap Teng Hianto Tiang Sementara wajahnya dengan cepat pulih kembali menjadi tenang Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong mempersilahkan Chiang Bun Jin dari Butong Pei itu untuk menempati kursi utama Sedangkan Keng I dan Keng Leng Toti yang meski terhitung juga seorang jago kenamanan di dalam dunia persilatan Akan tetapi berhubung ketuanya sudah menempati kursi utama Otomatis mereka duduk di kursi berikutnya Diam-diam Tieng Kahi merasa kagum juga atas kemampuan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong Ia memang tak malu disebut seorang pemimpin dunia persilatan yang berbakat Ia jadi ingin tahu bagaimana caranya orang itu akan mengatur temapat duduk baginya Ternyata Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong menitahkan Sang Kuan Yeong untuk menyiapkan sebuah kursi lagi jauh di luar meja bundar tersebut Setelah itu sambil tertawa paksa katanya Maaf, kedatangan Ti Chiang Bun Jin sungguh jauh di luar dugaanku Kami tak sempat untuk menyiapkan tempat duduk lagi Maka silahkan kau duduk di situ saja Sekalipun Tieng Kahi merasa gusar setelah mendengar ucapan itu Apalagi ketika dilihatnya di sekeliling meja bundar itu masih banyak terdapat kursi kosong Tapi sebuah pikiran segera melintas di dalam benaknya Pikirnya, tempat duduk yang disediakan di sekeliling meja bundar itu terbatas sekali Tempat duduk pun diatur menurut tingkatan Mungkin saja kursi-kursi kosong itu telah dipersiapkan untuk para undangan yang belum datang YAAA, bagaimanapun juga aku memang seorang tamu yang tak diundang Tidak seharusnya ku tunjukkan kesempitan jiwaku hanya ribut lantaran soal tempat duduk saja Karena berpikir demikian dia pun menjadi tenang kembali Malah sambil tersenyum segera menempati tempat duduknya itu Waktu itu para undangan belum datang secara lengkap Perundingan juga belum dimulai secara resmi Kebanyakan tamu sedang bercakap-cakap membicarakan aneka persoalan TNKHI yang tidak kebagian tempat di kursi utama Ia merasa enggan untuk turut menimbrung Maka selama ini, dia hanya sebagai seorang pendengar belaka Kenghian Toti yang khawatir pemuda itu merasa terlalu diasingkan Maka dengan ilmu menyampaikan suara dia lantas memperkenalkan semua tamu yang hadir di sana Menurut urutannya maka di samping kiri Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong sebagai cuan rumah adalah Keng I Toti yang dan Keng Leng Toti yang Kemudian orang yang ketiga adalah seorang kakek ceking berusia 50 tahunan Yang disebut orang sebagai Tai Perkit KHI Manusia aneh dari Bukit Tai Pengsan, Ku Kiam Chew Orang keempat adalah seorang nenek berambut putih yang wajahnya penuh dengan keriput Tapi sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang mengerikan sekali Dia silib bernama Kek Chi dengan julukan Giyoko Aipopo Si nenek bertongkat kemala Bangku kelima dan keenam masih berada dalam keadaan kososi Di tempat yang ketujuh adalah seorang sastrawan berusia pertengahan yang disebut Im Tiong Huk Bangau di tengah awan, Teng Xiong adanya Kursi ke-8 dan ke-9 masih kosong Tempat yang ke-10 adalah si kakek Bungkuk yang pernah dilihat Tieng KHI Ketika masih berada di luar pintu gerbang perkampungan Kihian San Cheng tadi Dia bernama Sintua, Bungkuk Sakti, Lokit Hong Tempat ke-11 masih kosong Tempat yang ke-12 Persisi di tengah-tengah meja ditempati oleh ketua Butong Pai Keng Hianto Tiang Tempat yang ke-13 adalah Cik Hei Tai Su dari Siaolin Pai Tempat yang ke-14 masih kosong Tempat yang ke-15 adalah seorang nyonya setengah umur Dia adalah Chiang Hang Wan Chu yang berjulukan Hui Hang Li Perempuan Sakti Pelangi Terabang, Lu Chiang Lian Tempat yang ke-16 ditempati seorang kakek Jeking dan Jangkung Dia adalah ketua dari Tiong Lem Peku Tiong Siu Kakek Bambu Kurus, Yap Han San Tempat ke-17 adalah seorang nyonya tua berambut putih yang berwajah cantik Dia adalah Tocu dari Pulau Soh Sim Tu yang berjulukan San Hoa Sian Chu Dewi penyebar bunga, Seng Chai Soat adanya Tempat ke-18 ditempati oleh seorang kakek yang bertubuh kekar Giala Hang Im Siu, kakek angin mega Seng Tong dari Bukit Bong San Sewaktu Tiong Kahi mendengar Tiong Hianto Tiang memperkenalkan diri Hang Im Siu Seng Tong tersebut Dia merasa terperanjat sekali, pikirnya, heran Padahal Ban Li Tuwi Hang Chung Go tidak sampai mengirimkan undangan itu kepadanya Kenapa dia bisa hadir dalam pertemunan ini tepat pada waktunya Sudah pasti dibalik kesemuaannya ini masih ada rahasia lain Karena berpikir demikian, dia lantas mengambil keputusan untuk menyelidiki persoalan ini sampai jelas Sementara Tiong Kahi masih melamun, Keng Hianto Tiang dari Butong Pei telah melanjutkan keterangannya untuk memperkenalkan orang-orang yang lain Tempat yang ke-19 ditempati oleh seorang ahli senjata rahasia dari wilayah sucuan yang bernama Tsupi Tiang Long Raja Langit Berlengan Banyak, Tong Lian Hoat Tempat yang ke-20 adalah Tiang Siau Milek, Milek Tertawa Panjang, Kong Sun Cong Tempat yang ke-21 adalah Putian Toa Tiau, Raja Wali Raksasa Penubruk Langit, Kepo Antian Tempat ke-22 adalah Kubok Langtiong, si penjual obat bermata buta, Nyocun Tempat ke-23 adalah Temciang Ketian, Telapak Tangan Tunggal Pembelah Bukit, Coheng Menyusul kemudian Pangcu dari Kepang Hao Bok Sin Kei, pengemis sakti bermata harimau, Cugo Anto masuk ke dalam ruangan dan menempati kursi ke-14 Tempat itu hanya selisih satu kursi dengan tempat duduk Keng Hianto Tiang, ini menunjukkan bahwa kedudukannya cukup tinggi Tak lama kemudian muncul kembali seorang sastrawan yang lemah lembut menempati bangku ke-8, dari pembicaraan yang berlangsung kemudian, Tiang Kahi mendapat tahu kalau orang itu adalah Tiang Cun Suyu Suligoan Dengan demikian, selain bangku ke-5, 6, 9 dan 10 yang masih kosong tanpa penghuninya, di sekeliling meja bundar itu sudah hadir 20 jago perselatan yang paling tersohor namanya dalam dunia perselatan waktu itu Tidak! Harus dikatakan ada 23 orang, sebab Tiang Cong Sin Kiam Sang Kean Yang, Sang Kean Gi dan Tieng Kahi belum masuk hitungan Pada saat itulah ada orang bertanya, Saudara Sang Kean apakah jumlah undangan sudah hadir semua Tiang Cong Sin Kiam Sang Kean Yang mengeluarkan selembar daftar dan mencocokkan sebentar dengan mereka yang hadir Kemudian sahutnya, tampaknya Ting Kong Aichi yang bunjin dari Ching Siapai serta Beng Seng Sutai dari Kudil Citiokan belum datang Karena jumlah yang diundang belum komplit, agaknya mereka harus menunggu lebih lanjut Tapi pada saat itulah tiba-tiba Chang Cong Sin Kiam Sang Kean Yang bangkit berdiri Kemudian katanya, siyaute mempunyai suatu masalah yang amat mencurigakan hatiku ingin sekali kuajukan secara terbuka di depan sidang ini Setelah berhenti sejenaknya melanjutkan, sebelum permasalahannya diajukan, terpaksa aku ingin mohon pengertian lebih dahulu dari Butong Chiang Bunjin Keng Hianto Tiang Mendengar perkataan itu, Keng Hianto Tiang segera berkerut kening, dia sudah bisa menebak kalau Sang Kean Yang kembali akan menyusahkan Tieng Kahi Maka sahupnya sambil tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sang Kean Tai Hiap terlalu sungkan setelah memberi hormat kepada ketua dari Butong Pei Sang Kean Yang lantas berpaling ke arah Tieng Kahi Seraya berkata Lohu ingin sekali memohon keterangan dari Ti Chiang Bunjin Lohu harap Kasudi memberi petunjuk kepada kami semua Sesungguhnya semenjak tadi Tieng Kahi Sudah ingin sekali menerangkan soal dirampasnya surat undangan yang dibawa oleh Ban Lituwi Hang Chungke Maka ketika dilihatnya Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yang mencarinya untuk berbicara Ia merasa hal ini malah kebetulan sekali baginya Sambil tersenyum dia lantas memberi hormat kemudian sahutnya lembut Loh Ceng Chu ada persoalan apa yang hendak ditanyakan? Silahkan saja diajukan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yang mendehem pelan kemudian ujarnya Berhubung pertemuan yang kami selenggarakan kali ini menyangkut soal keselamatan seluruh dunia persilatan Maka pertemuan yang diselenggarakan hari ini sengaja kami atur secara rahasia sekali Tolong tanya dari mana Ti Chiang Bunjin bisa mengetahui akan hal ini Ini aku mengetahui akan pertemuan ini dari mulut Ban Lituwi Hang Chungke Sebagai salah satu anggota dunia persilataan Partai kami merasa berkewajiban untuk turut serta menanggulangi marah bahaya yang sedang mengancam umat persilatan Karena itu aku datang tanpa diundang Untuk itu harap Sang Kean Tai Hiap tidak menjadi marah atau tak senang hati mendengar perkataan itu Chang Cheong Sin Kiamas Sang Kean Yang segera mengernyitkan sepasang alis matanya yang tebal Katanya Ban Lituwi Hang Chungke adalah seorang jago kawakan yang cukup tahu akan pentingnya pertemuan ini Tak nanti dia akan seberangan buka mulut membicarakan masalah ini Hingga sekarang orangnya belum kembali ke sini Sehingga urusan ini susah diselidiki Apakah Ti Chiang Bunjin bersedia untuk menerangkan dengan lebih seksama lagi secara ringkas S.T.N.K.H.I lantas mengisahkan pengalamannya ketika menyelamatkan jawaban Lituwi Hang Chungkeo yang terluka Kemudian menambahkan Menurut pendapatku, ada baiknya Sang Tai Hiap yang seharusnya tak sampai menerima surat undangan tersebut memberi keterangan tambahan Asal ia bersedia menerangkan rasanya tidak sulit buat kita untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya Hang Im Siu Sang Tong dari Bukit Bong San segera tertawa licik dan aneh Serunya cepat, Lohu datang kemari lantaran mendapat kartu undangan Aku sama sekali tidak tahu kalau Chu Tai Hiap telah mengalami musibah di tengah jalan Jadi aku pun tak bisa berkata apa-apa dengan ucapannya itu Maka sama halnya dengan menuduh ucapan Ti U.N.K.H.I bohong Ti N.K.H.I menjadi amat gelalisah sekali, maka teriaknya keras-keras Sudah jelas kalau kartu undangan yang dibawa Chu Tai Hiap telah dibegal orang dekat markas partai kami Mana mungkin undangan itu bisa dihantar sampai ke Bukit Bong San Seng Tai Hiap, kau jangan bergurau Hang Im Siu Sang Tong menarik muka dan menatapnya dengan bersungguh-sungguh Katanya, Lohu tidak pernah kenal dengan Ti Chiang Bun Jin Mengapa aku mesti mengarang cerita bohong untuk menfitnah dirimu Pembicaraan yang ramai segera berkumandang di dalam ruang itu Bahkan beberapa pasang sinar mati yang tajam dan penuh kecurigaan telah dialihkan ke tubuh Ti N.K.H.I Menyaksikan Siu Zana, tersebut, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera mendehem pelan Kemudian katanya, 40 tahun berselang, kakakmu Keng Tian Gio Echu Ti Chiang Pue Pernah memimpin umat persilatan menanggulangi ancaman berdarah yang melanda dunia persilatan Waktu itu, kegagahan serta kejantanannya sudah dipuji semua orang Aku minta Ti Chiang Bun Jin suka menjaga nama baik kakakmu Dan jangan memasuki jalan yang sesat dengan gelisah bercampur cemas Ti N.K.H.I. segera berseru Dengan semangat yang tinggi dan keinginan yang tulus Aku khusus datang kemari untuk bersama-sama Kalian menanggulangi ancaman maut yang sedang melanda dunia persilatan Kenapa aku mesti membohongi kalian? 2. Keng Hianto Tiang Butong P segera menimbrung dari samping Menurut pendapat Pintu Ti Chiang Bun Jin bukanlah seorang manusia jahat Dibalik kesemuanya ini adalah pasti ada rahasia lain Pintu harap kalian jangan emosi dan harus menghadapi persoalan ini dengan seksama Cepat-cepat Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong menyambung dari samping Lohu pun sudah merasa kalau di dalam menyebar surat undangan kali ini telah melupakan Ti Chiang Bun Jin Itulah sebabnya aku minta maaf kepada Ti Chiang Bun Jin atas kelalaian ini Untung saja Bu Tong Chiang Bun Jin telah mengajak Ti Chiang Bun Jin untuk menghadiri pertemuan ini Semoga saja jangan disebabkan keteledoran Lohu sehingga mengakibatkan masalah keselamatan dunia persilatan menjadi terlupakan Putian Toa Beng Kepo Antian segera menyambung pula Menurut pendapatku, tindakan Sang Kuan Tai Hiap yang tidak mengundang kehadiran Toi Chiang Bun Jin di dalam pertemuan ini adalah suatu tindakan yang benar Jadi aku pikir tak perlu masalah ini dirisaukan Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Tai Hiap segera tersenyum Mendapat dukungan dari Kei Lohu, Lohu benar-benar merasa tak tentram Putian Toa Beng Kepo Antian segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Sang Kuan Tai Hiap adalah seorang manusia yang berbudiluhur Karena itu di hati kecilmu baru muncul perasaan demikian Padahal kedudukan yang dimiliki setiap umat manusia dalam dunia persilatan dinilai dari jaya atau tidaknya orang itu di dunia ini 30 tahun yang lalu tentu saja berbeda sekali dengan 30 tahun kemudian Entah siapapun orangnya dan entah partai dari manapun jika ingin menjagoi dunia persilatan Dia harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri Mereka yang mempunyai kemampuan yang lebih baru akan mendapat penghormatan orang Sesudah berhenti sebentar, kembali dia melanjutkan 15 tahun belakangan ini Boleh dibilang perguruan Tian Leong Pei sudah kehilangan pamornya dan lenyap dari dunia persilatan Perguruan tidak mirip perguruan, partai tidak mirip partai Keadaan yang terbengkalai semacam ini apa gunanya musti Diundang datang? Toh kedatangan mereka bukan saja tak bermanfaat apa-apa Malahan sebaliknya bisa jadi akan menyusahkan saja Mendengar orang itu mencemooh partai Tian Leong Pei Ti NKHI segera mengerut dahinya, lalu serunya dengan gusar, kurang ajar Kau berani memandang rendah partai Tian Leong Pei Kalian luar biasa sekali saking hekinya paras mukati NKHI bahkan menjadi hijau Membesi katanya, ilmu silat dari perguruan kami luas bagaikan samudera Mana bisa diperbincangkan dengan pengetahuan kerai hiap yang cupat seperti katak dalam sumur itu? Betul, kepandayan yang kumiliki sekarang belum sempurna Tapi suatu ketika pasti akan kubuat kau merasa takluk putian Toa Beng Ketoan Tian segera tertawa terpingkal-pingkal sahutnya Setiap saat lohu akan menantikan petunjuk darimu itu Semoga saja Ti Chiang Bun Jin bisa jaga diri baik-baik Nada itu sinis dan menghina Jelas dia tak pandang sebelah mata pun terhadap lawannya Ti NKHI meraung besar Tapi sebelum dia mengucapkan sesuatu Mendadak terasa bayangan manusia berkelebat lewat Tau-tau kenghian toti yang dari Bu Tong Pei sudah berdiri di hadapannya Dengan suara lirih dia berbisik Sebagai lelaki sejati harus pandai melihat gelegat Harap Ti Chiang Bun Jin suka menahan diri Kemudian dengan ilmu menyampaikan suara terusnya Semenjak mendiang kakakmu tiada Dunia persilatan sudah mengalami perubahan besar Tanpa seorang pemimpin yang cakep Masing-masing orang berusaha untuk menonjolkan dirinya sendiri Ini membuat rasa iri hati mereka kian hari kian bertambah besar Di masa lampau nama besar partai anda terlalu besar dan tersohor Padahal orang itu berambisi besar untuk merebut kedudukan pemimpin Dan tersilatkan dunia persilatan Tenu saja dia enggan membiarkan Ti Chiang Bun Jin menampilkan diri dalam dunia persilatan Bila Ti Chiang Bun Jin bisa menitik beratkan pada masalah besar Harap kau jangan bertikai hanya disebabkan urusan sekecil ini Ti Engkahi memang seorang yang cerdas Begitu pikirannya terbuka Hawa amarahnya segera ditekan di dalam hati Sementara itu, Chang Chiang Sin Kiam Sang Kuan Yong telah berkata pula Harap Ketai Hiap jangan gusar dulu Lebih baik kita kembali ke pokok pembicaraan Sebenarnya, harap Ti Chiang Bun Jin suka menerangkan kepada kami Sehingga kesalahpahaman semua orang bisa diatasi Sekarang Ti Engkahi baru mengerti Walaupun di mulut Chang Chiang Sin Kiam Sang Kuan Yong mengakui atas kehilafannya Karena tidak mengundang partai Tian Leong Pei Sesungguhnya dia bersikap sebaliknya daripada apa yang dikatakan Tujuan yang sesungguhnya dari orang itu adalah Tetap ingin menyingkirkan Tian Leong Pei dari ruang pertemuan Sehingga ingin membuktikan kepada semua orang Bahwa tindakannya tidak mengundang pihak Tian Leong Pei adalah suatu tindakan yang benar Betul ilmu silat yang dimiliki Ti Engkahi waktu itu masih cetek Pengalaman soal dunia persilatan juga sangat minim Tapi bukan berarti dia itu tolol Sudah barang tentu dia pun bisa memahami maksud yang sesungguhnya dari Chang Chiang Sin Kiam Sang Kuan Yong dengan kata-katanya itu Mencorong sinar tajam dari balik mati anak muda itu segera serunya Sang Kuan Tai Hiap, suruh aku berbuat bagaimana untuk menjelaskan masalah ini Sesungguhnya Chang Chiang Sin Kiam Sang Kuan Yong bukan termasuk seorang manusia berhati busuk Dia hanya merasa tidak puas karena kehadiran Ti Engkahi tanpa diundang itu sudah menodai nama baiknya Selain itu, setelah masalahnya diungkap dia pun banyak menemukan hal-hal yang mencurigakan di tubuh Ti Engkahi Maka baik demi kepentingan umum maupun demi kepentingan pribadi Ia bertekad untuk menelidiki persoalan ini sampai tuntas Maka ketika ia mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Ti Engkahi serta menyaksikan sorot mata orang yang lebih tajam daripada semilu itu Hatinya kontan saja bergetar keras, pikirnya, mungkinkah perbuatanku ini sedikit kelewatan Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jagoan yang kenamaan di dalam dunia persilatan Ia malu untuk menarik masalahnya di tengah jalan Maka sembari keraskan hatinya dia berkata lagi dengan suara dalam Ini mah harus dilihat dari ketulusan hati Ti Chiang Bun Jin sendiri dengan marah Ti Engkahi segera berseru Jika kalian sudah mempunyai pandangan tertentu kepada aku Meski aku benar-benar bertulus hati juga percuma Ti Chiang Bun Jin Apakah kau tidak merasa ucapanmu itu sedikit kelewat kasar? Bayangkan saja, setiap orang yang hadir dalam ruangan ini rata-rata adalah jago nomor wahid Di dalam dunia persilatan, asal kau berbicara jujur, keadilan sudah pasti akan kau dapatkan Tadi kalian semua tak ada yang percaya dengan perkataanku Sebaliknya sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap ucapan Sengtai Hiap Hal ini merupakan suatu bukti dari ucapanku barusan Baru selesai dia berkata, sambil mengebrak meja Hang Im Siu Sengtong berteriak Ti Chiang Bun Jin menurut pendapatmu apa yang mencurigakan dengan lohu Aku merasa curiga sekali akan kebenaran dari identitasmu Mengapa kau tidak mengaku terus terang saja di hadapan orang Banyak tanda tanya seru Tieng Khi sambil menatapnya lekat-lekat Hang Im Siu Sengtong segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 memangnya lohu bisa gadungan? Tahun ini lohu sudah berusia 63 tahun dari setian banyak orang yang hadir sekarang Separuh di antaranya adalah Sobat Lamaku Mengapa tidak kau tanyakan kepada mereka Apakah aku adalah Hang Im Siu Sengtong atau bukan tentu saja dia adalah Sengtai Hiap Siapapun tak akan menaruh curiga lagi kepadanya seru semua orang hampir berbareng Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Tieng Khi, pikirnya Sesungguhnya Hang Im Siu Sengtong masih mempunyai care lain untuk menjawab perkataanku itu Mengapa ia membawa masalahnya ke soal asli dan gadungan? Jangan-jangan ia memang benar-benar Hang Im Siu Sengtong gadungan? Siapa yang telah melakukan kesalahan biasanya akan timbul kecurigaan di dalam hatinya terhadap setiap orang Karena khawatir rahasianya ketahuan, teori kejiwaan semacam ini sudah merupakan suatu teori yang umum Ya, siapa tahu kalau dia memang gadungan berpikir sampai di situ Dia lantas berkata dengan suara yang dingin Aku dengar di dalam dunia persilatan terdapat sejenis kepandaya ilmu menyaru muka yang sangat hebat Sengtai Hiap, kau tak boleh membuat orang merasa curiga Kurang ajar teriak Hang Im Siu dengan teramat gusarnya Ti Chiang Bun Jin, kau harus memberi suatu pertanggungan jawab kepada loh Waktu itu Keng Hianto Tiang, ketua dari Partai Butong sendiri pun merasa tuduhan Ti Eng Khi itu kekurangan bukti Bahkan mendekati suatu fitnahan, baru saja dia akan mengemukakan pendapatnya Tiba-tiba terdengar olehnya Tem Chiang Khi Sancoh yang telah membentak keras Dari mana datangnya bocah keparat yang tak tahu diri Ngacobe lo berbicara tak karuan Aku lihat kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Leong Pei juga amat mencurigakan Apa susahnya untuk membuktikan hal ini seru Giyoko Aipo Poli Kek Chi dengan cepat Asalkan dia bisa memperlihatkan ilmu sakti Tian Leong Pei Bukankah hal ini segera membuktikan identitasnya Soh Sim To Chu San Hoa Sian Chuleng Chai Soat yang selama ini berada dalam keadaan membungkam tanpa emosi Tiba-tiba memandang ke arah Ti Eng Khi Kemudian ujarnya, 40 tahun berselang, ketika aku mengikuti kakekmu Keng Tian Giyoko Titai Hiap Membasmi kaum iblis dari muka bumi dulu Aku paling mengagumi dengan kelihayan ilmu pedang Tian Leong Kiam Hoatnya Terutama sekali jurus Jiteng Tiong Tian, matahari tepat di atas angkasa Itu, jurus tersebut benar-benar mengandung kelihayan dan perubahan yang luar biasa sekali Malah orang menyebutnya sebagai ilmu yang paling lihai dalam dunia perselatan dewasa ini Ti Chiang Bun Jin, kau sebagai ahli waris dari kakekmu itu Sudah pasti menguasai jurus Jiteng Tiong Tian itu bukan? Bagaimana kalau kau mendemonstrasikannya sehingga kami semua bisa turut menikmatinya bagus? Bagus sekali, sambung Tiang Siaw Lilek Kong Sun Cong sambil tertawa tergelak Silahkan Ti Chiang Bun Jin mendemonstrasikan kelihayannya Agar kami semua bisa menambah pengetahuan dan pengalaman Sampai detik itu Ti NKHI hanya menguasai tiga jurus pedang Tian Leong Kiam Hoat Jurus Jiteng Tiong Tian tersebut justru merupakan jurus yang paling tangguh Dan dalam bahkan santian Ji Oh Tin Lem yang mengajarkan ilmu pedang kepadanya pun tak mampu mempergunakannya Mana mungkin ia bisa mengajarkan jurus itu kepada Seng Pemuda? Kontan saja paras mukasi anak muda itu berubah murung bercampur kesal Untuk sesaat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Kee Pang Pang Chu Hao Bok Sin Ke Chu Goan menyeka ingusnya lebih dulu dengan ujung bajunya Kemudian berkata pula, Jiteng Tiong Tian merupakan inti sari dari ilmu pedang Tian Leong Kiam Hoat Dengan usia Ti Chiang Bun Jin yang masih demikian muda mana mungkin bisa meleakukannya? Buat apa sih kalian musti menyusahkan orang? Aku lihat lebih baik kita suruh dia mainkan satu jurus ilmu pedang Tian Leong Kiam Hoat yang lain saja Toh hal itu sudah lebih dari cukup Agaknya Putian Toa Beng Kepoan Tian sengaja hendak menyusahkan Tieng Kahi segera teriaknya keras-keras Siau terasa bila ingin menyaksikan ilmu sakti dari Tian Leong Pai Maka kita harus menyaksikan jurus Jiteng Tiong Tian tersebut Kalau tidak maka kita tak usah terlalu merepotkan Ti Chiang Bun Jin lagi Tieng Kahi tak tahan untuk bersabar lagi Segera teriaknya keras-keras Jurus Jiteng Tiong Tian dari Tian Leong Kiam Hoat Memang belum sempat ku pelajari akan tetapi aku mempunyai suatu benda yang dapat membuktikan akan kebenaran dari identitasku ini Berbicara sampai di situ Dia lantas merogoh kesakunya dan mengeluarkan sebuah lukisan sambil dibentangkan lebar-lebar Katanya, tentunya kalian semua juga tahu bahwa lukisan semacam ini hanya dimiliki oleh partai Tian Leong Pai saja bukan? Ketika semua orang-orang mengalihkan perhatiannya ke tengah arena Maka perasaan mereka segera bergetar keras Ternyata di atas lukisan itu tertera sembilan buah lukisan wajah orang Kesembilan wajah manusia itu semuanya merupakan wajah dari kawanan jago lihai yang paling termasuh namanya pada amat puluh tahun berselang Di antara sekian banyak orang, Soh Sim Tocu San Hoa Sian Juleng Chai Soat paling emosi, bagaikan sedang mengigau dia berseru dengan suara gemetar Coba kalian lihat Coba kalian lihat Siapakah gadis termuda yang berada di sebelah kiri itu? Tidak menunggu orang lain menjawab, ia telah berkata lebih jauh dia, dia adalah diriku pada empat puluh tahun berselang Sang Kuan Yeong segera menunjuk ke arah seorang kakek kurus di antara lukisan itu seraya berseru Yang itu adalah mendiang ayah ku Chi Kei Tai Su dari Xiao Lin Bei yang selama ini tak pernah bersuara Segera merangkap tangannya ke depan dada sambil memuji keagungan Buddha, Omi Tohut Mendiang guru ku Tong Sian Sang Jin juga berada satu di antaranya Tiong Lam Chiang Bun Jin ku Tiok Siu Yap Hon San segera berkata pula dengan serius Kakek yang berwajah bersih itu adalah mendiang guru ku It Sin Kisu Menyusul kemudian, Keng Hian To Tiang dari Bu Tong Pe juga menunjukkan Chiang Bun Jin generasi yang lalu Jutim To Tiang Lalu Chiang Hang Wan Chu Hui Hang Lilu Ching Lian menunjukkan gurunya Sam Biao Hu Jin Song Ting Ting Sedang Kepang Pang Chu Hao Bok Sin Ke Chu Goan menunjukkan Lopang Chu Jin Hua Dua orang yang lain seperti tak ada yang menerangkan Tapi Soh Sim To Chu San Hua Sian Chu Leng Chai Soat segera menerangkannya untuk semua orang Sastrawan muda yang berada di samping ini adalah Ketua Hoa San Pei Saat ini Pek Isyu Si Chuan Mo Sedangkan Niko Tua itu adalah Chi Tiok An Chu generasi yang lalu Buo Sutai Sementara itu puluhan pasang metu yang penuh dengan pandangan kagum telah tertuju semua di atas lukisan tersebut Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yong segera memberi hormat kepada lukisan yang berada di tangan TNKHI itu Lalu katanya, silahkan Ti Chiang Bun Jin pindah ke bangku utama Keng Hianto Tiang dari Butong Pei segera menyingkir dari tempat utama sambil tersenyum TNKHI yang dihadapkan dengan tindakan semacam ini malah dibikin tertegun Ia tidak menyangka kalau sebuah lukisan saja bisa membawa pengaruh yang begitu besar Tentu saja perubahan sikap yang diperlihatkan orang-orang itu bukan karena mereka sudah dapat membuktikan kebenaran dari asal-usul TNKHI Sebaliknya karena lukisan yang dibawa oleh anak muda itulah yang membuat mereka mau tak mau harus mempersilahkan TNKHI untuk pindah ke kursi utama Bagaimanapun juga, siapapun, tak ingin menyaksikan lukisan dari leluhurnya berada di bawah orang lain Sebab tindakan itu sama halnya dengan merendahkan leluhur sendiri Bagi orang lain, bisa saja mereka menghina atau mencemoah orang lain, tapi tak bisa tidak mereka pasti akan menghormati leluhur sendiri Begitulah, disebabkan TNKHI membawa lukisan tersebut, maka nilai kedudukannya berapa ratus lipat lebih berharga Dia pun dipersilahkan untuk menempati kursi utama Setelah berada di kursi utama, pemuda itu merasa kurang leluasa untuk mementang terus lukisan itu Dia bersiap-siap akan menyimpannya ke dalam saku Tiba-tiba Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yong berjalan mendekat Sesudah memberi hormat katanya, T. Chiang Bun Jin, silahkan kau pentangkan lukisan Eng Hyong Tut tersebut di atas ruangan Agar di hadapan pada leluhurnya setiap orang bisa merasakan semangatnya semakin berkobar Serta bersama-sama menanggulangi mara bahaya yang mengancam dunia persilatan dewasa ini Ucapan Sang Kuan Cheng Chu memang tepat sekali Kata T. N. K. H. I. dengan terharu, sudah sepantasnya kalau kita semua menirukan kera kerja leluhur kita untuk bekerja sama serta bersama-sama menanggulangi mara bahaya Sambil mengucapkan perkataan tersebut, dia lantas mengangkat lukisan itu tinggi-tinggi ke udara lalu tambahnya Merepotkan Sang Kuan Chenegacu untuk memancangnya sendiri di atas dinding Dengan kepala tertunduk dan sikap yang munduk-munduk, Chang Cheong Sin Kiam Sang Kuan Yeong memberi hormat lebih dahulu kepada lukisan tersebut Kemudian dia baru menyambut lukisan tadi membalikan badan serta memancangkan lukisan tadi di atas dinding dalam ruangan tersebut Menyusul kemudian semua orang lantas bangkit berdiri dan bersama-sama memberi hormat lagi kepada lukisan itu sebelum kembali ke tempat duduknya masing-masing Sementara itu, suasana di dalam ruang pertemuan berubah sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Agaknya setiap orang sedang terbuai di dalam jalan pemikirannya masing-masing Ketika TNKHI menyaksikan ada beberapa orang di antara mereka yang sudah menunjukkan rasa menyesal terhadap dirinya sambil membungkukan badan dan tersenyum Dia pun berkata Sekalipun kedatanganku yang tanpa diundang ini merupakan suatu keteledoran Namun aku harap kalian mau percaya dengan kesungguhan hatiku ini Aku benar-benar bersedia untuk menyumbangkan pikiran maupun tenaga demi keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan Keng Hian Totiang dari Butong Pei segera tertawa Ucapnya kemudian, Ti Chiang Bun Jin merupakan generasi muda yang menonjol dalam dunia persilatan Kelintu sekalian dengan senang hati akan menyambut kedatanganmu selesai Berkata, ia lantas bertepuk tangan lebih dulu Menyusul kemudian Cikai Tai Su dari Xiao Lim Pei Hau Bok Sin Ke Chu Goan Po serta Keng I Totiang dan Keng Ling Totiang juga turut bertepuk tangan memberikan dukungannya Sisanya hanya saling berpandang-pandangan muka tanpa memberikan reaksi apapun juga Paling akhir Chang Cheong Sin Kiam Sang Kean Yong juga terpaksa ikut bertepuk tangan Tapi tepukan tangannya tidak begitu meriah Agaknya dia hanya melakukannya demi sopan santun seorang tuan rumah terhadap tamunya belaka Sabaliknya Putian Toa Beng Keto Antian dengan membawa nada yang sinis segera berteriak keras Teman-teman semua, hayo tepuk tangan yang keras raya berkata Dia lantas bertepuk tangan lebih dulu sekeras-kerasnya Betul juga dengan cepat suara tepukan tangan yang gegap gem kita berkumandang di dalam ruangan tersebut Selesai bertepuk tangan, Hong Im Siu Seng Tong dari Bukit Bong San segera berkata Sekarang Ti Chiang Bun Jin sudah menjadi rekan kita semua di dalam menanggulangi kesulitan dunia persilatan yang sedang dialami kita semua Silahkan Ti Chiang Bun Jin secara terbuka memberi keterangan kepada semua orang atas terjadinya kesalahpaham kecil yang sudah terjadi Tadi Tiang Khi benar-benar tidak habis mengerti Apa sebabnya orang-orang itu seperti mempunyai watak yang keras sekali Dengan wajah agak marah serunya Kemudian, apa yang harus ku katakan telah ku katakan semua Jika kalian tidak bisa menerimanya aku pun tak akan terlalu memaksa Tapi aku berani bersumpah kepada langit dan bumi bahwa aku sama sekali tidak bermaksud bohong atau menfitnah Dari mana dia bisa tahu kalau kawanan jago yang berada dalam ruangan sekarang Sebagian besar adalah manusia-manusia berambisi yang enggan tunduk kepada siapapun Siapa saja di antara mereka tak ada yang berharap orang lain lebih menonjol atau lebih hebat daripada dirinya Kalau bisa, seluruh dunia persilatan terjatuh di tangannya Oleh sebab itu, perasaan mereka pada waktu itu sangat kalut sekali Seperti misalnya saja dengan Chang Chiong Sin Kiam Sang Kuan Yang Pertama dia merasa gusar karena kehadiran TNKHI yang tanpa diundang sehingga menodai nama baiknya Kedua dia pun merasa-merasa marah kepada Keng Hianto Tiang dari Butong Pei Karena tanpa persetujuannya telah membawa masuk TNKHI ke dalam pertemuan tersebut Akan tetapi karena dia kuatir atau lebih tepatnya takut untuk mengusir ketua dari Partai Butong tersebut Otomatis semua kemas gulan serta kekesalannya dilampiaskan di atas tubuh TNKHI seorang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!